Ini video pula, angkol masak itu daging yang kena perap dalam video pertama itu. Untuk masak sudu daging pula, saya guna klepot. Kalau kamu tidak klepot, kamu guna produk biasa membuli juga. Jadi kasih masuk minyak sikit dalam ini klepot. Lepas itu kasih tumis bawang putih yang kena cincang. Tidak payah banyak. Jadi kasih gurih ataupun kasih tumis bawang putih ini sampai jadi wangi. Sampai jadi brown-brown. Berarti bawang putih sudah jadi brown-brown dan wangi macam ini, guys. Kasih masuk air. Air bersih. Dan kasih mendidih ini air. Jadi tutup. Oke, itu air sudah mendidih. Jadi sekarang bulilah, kasih masuk. Itu daging yang sudah kena perap itu. Kasih masuk juga semua. Dan laju-laju kasih gaul. Kasih gaul. Sampai kamu rasa ini daging dia masak, guys. Kalau saya kan, saya tidak mau ini daging dia overcooked. Saya mau dia masak. Terus buli makan sudah. Jadi sekarang ini kasih begini-begini aja, guys. Paling bagus kan, guys. Kalau kamu masak ini resepi, jangan kamu guna per... Apa ini? Tempat masak macam yang saya guna ini. Guna tempat masak yang biasa. Yang dia punya api kuat. Barulah. Kalau kamu guna tempat masak macam saya guna, nih. Yang pakai... Apa itu? Yang pakai... Apa nama dia itu? Yang macam rixit punya gas tuh. Memang lambat lah. Memang tidak menjadi ini resepi ini. Jadi sekarang ini, guys. Saya tunggu dia punya kuat ini mendidih sejak. Bila sudah mendidih macam ini, kan. Saya terus tutup. Saya tuang sikit ini lihing. Supaya dia kuat. Saya tuang satu, dua sudu. Siap, guys. Masak sudah ini daging. Jadi sekat. Wuih, wangi lah. Wangi lihing. Jadi, bagi kita tengok itu daging, ah. Benak, eh. Tidak pandai pula saya guna chopstick Korea, ini, guys. Eh. Eh. Setiap pandai guna chopstick Korea. Oke, ha. Jadi beginilah itu daging, guys. Memalukan setiap pandai guna apa? Chopstick Korea. Ha. Beginilah itu daging, guys. Masak sudah. Ha. Begitulah, guys. Cara masak ini daging. Sekarang, saya mau kasih susun sama-sama dengan itu mie. Ini lah itu daging itu, guys. Tengok baik itu daging. Itu daging, dia masih lagi, apa itu? Juicy. Dia tidak kering. Dia masih lagi lembut dan shining. Ini disebabkan saya kasih perap pakai itu tepung jagung tadi. Pasal itu tepung jagung, wah ini daging masih lagi macam ini, guys. Jadi sekarang saya mau rasa, Wuih, wangi betul ini daging tau. Wah, ini daging sangat lembut, guys. Dan kalau makan sama ini mie memang kombinasi made in heaven. Ini mie ada rasa, apa itu? Lihing. Sangat sedap, guys. Tak pun kamu. Ini dah punya keluaran. Kuat rasa lehing. Ada semua itu yang rempah-rempah itu yang... Apa itu? Penyedap yang saya campur tadi itu memang sangat sadap. Tengok baik itu daging. Sangat lembut. Macam tekstur daging ucap pula. Okay, guys. Selamat mencuba. Terima kasih.